Halit Jamlus merupakan pemain bintang Malaysia di era 2000-an. Dulu, dia merupakan bomber yang sangat tajam. Pernah membawa Perak FA menjadi juara Liga Malaysia di tahun 2002, sekaligus menjadikannya topscore dan meraih penghargaan sepatu emas. Namun, nasibnya sudah jauh berbeda. Saking miskinnya, dia harus melegos sepatu emasnya karena kesulitan dalam ekonomi. Di era 2000-an, sepak bola Malaysia hingga Asia Tenggara menjadi saksi bisu bagaimana luar biasanya penampilan Mohamed Halit Jamlus. Pesepak bola yang lahir di Kuala Lumpur pada 23 Februari 1977 itu merupakan pemain buruk bagi tim lawan. Saat itu, Halit Jamlus tampil cemerlang bersama klub Perak, Selangor, Kelantan, Angkatan Tentara Malaysia hingga PDRM. Di tahun 2002, saat berseragam Perak FA, penyandang nomor punggung 25 itu menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Malaysia. Halit berhasil mencetak 17 gol dan tidak ada yang mampu melebihinya. Bukan hanya menjadi top skor, Halit Jamlus juga mengantarkan Perak FA merebut gelar juara Liga Malaysia pertamanya. Masih di tahun yang sama, Halit Jamlus bahkan mendapatkan penawaran untuk memperkuat klub asal Jerman, yaitu Entrang Frankfurt dan SV Gigi Grauterfrut. Saat itu, Entrang Frankfurt memang belum sekuat sekarang. Mereka masih bermain di Divisi 2 Liga Jerman, namun di akhir musim berhasil promosi ke Bundesliga. Sayangnya, Liga Jerman punya regulasi maksimal 4 orang untuk pemain non-Uni Eropa. Saat itu, Frankfurt memang sudah terlanjur mengontrak 4 pemain, 2 asal Brazil, 1 asal Kamerun, dan 1 asal Kongo. Kalau dia direkrut, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Frankfurt berhasil menjelma sebagai tim papan tengah kelasmen di Bundesliga Jerman. Kemudian, Halit Jamlus juga gagal berseragam Alemania Achen, klub yang juga saat itu berada di Divisi 2 Liga Jerman. Tapi sayangnya, dia gagal juga bergabung. Bukan karena terbentuk regulasi, tetapi karena Holger Obermann, sang pelatih yang berminat mendatangkannya dipecat dari staff kop latihan. Sementara, untuk SVGG Grutherford, Halit Jamlus juga gagal membelanya karena cedera betis yang sempat dia alami. Tidak jauh berbeda dari dua klub sebelumnya, Grutherford juga berkompetisi di Bundesliga 2. Minat ketiga klub tadi bukan tanpa alasan. Dia dikenal sebagai bomber yang sangat berbahaya. Penyelesaian akhirnya sangat jauh di atas pemain Malaysia di masanya. Para pengamat sepak bola saat itu juga telah mengakui kalau Halit adalah target main terbaik yang dimiliki negeri jiran di eranya. Sayangnya, di level Timnas, dia tidak mampu memberikan gelar apapun untuk Timnas Malaysia. Track recordnya menyebut, di tahun 2001, saat usianya masih 24 tahun, namanya pernah dicoret dari daftar pemain Timnas Malaysia yang akan bertanding di kualifikasi Piala Dunia. Saat itu, negeri jiran akan berhadapan melawan Qatar, Palestina, dan Hong Kong. Haris, pelatih Malaysia saat itu, mengatakan mencoret Halit seperti menembak kakinya sendiri. Meninggalkan pemain top akan memberikan dampak serius untuk timnya. Tetapi, dia tidak berkompromi demi menegakkan kedisiplinan. Dia tidak ingin punya pemain muda dengan kebiasaan buruk. Halit Jamlus mulai belajar arti disiplin. Dia mulai membuktikan kehebatannya ketika membela Malaysia di Piala AFF 2004. Saat itu, dia membantu Harimau Malaya menembus partai semifinal. Namun, langkahnya terhenti ketika takluk oleh Timnas Indonesia. Di ajang itu, Halit Jamlus mencetak 6 gol. Catatan ini sama dengan yang dicetak oleh Su Myadmin di Timnas Myanmar dan Agu Kasmir di Timnas Singapura. Sayangnya, Halit gagal menjadi top skor karena masih kalah 1 gol dengan torehan Ilham Jayakusuma milik Timnas Indonesia. Sukses memenangkan banyak pertandingan di lapangan hijau tidak membuatnya sukses di kehidupan. Mantan pemain berusia 43 tahun itu dikabarkan sedang menjalani hidup yang sangat sulit. Kabarnya sudah lama tidak terdengar oleh publik sepak bola setelah menyatakan gantung sepatu pada tahun 2012. Belum lama ini, Halit Jamlus memang menggemparkan penggemar sepak bola Malaysia. Bukan karena prestasinya sebagai pelatih sepak bola, tetapi karena melelang penghargaan top skor Liga Malaysia tahun 2002 silam. Dia membuka sesi lelang pada live Facebook pribadinya pada Jumat 3 Juli yang lalu. Setelah melego sepatu emasnya, dia juga melelang jersi Timnas dan jersi klub yang dia gunakan ketika merumput. Lengkap dengan tanda tangan, kemudian poster, dan sejumlah piala yang pernah dia raih. Mirisnya, lelang itu bukan untuk lembaga amal, tetapi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Untuk sepatu emas, dia membuka penawaran pertama di harga Rp10.500.000 atau sekitar Rp35,4 juta. Hingga saat ini sudah ada yang mengajukan penawaran sebesar Rp50.000 atau sekitar Rp168 juta. Dengan uang sebesar itu, rencananya dia akan membayar sejumlah tagihan. Mulai dari tagihan perumahan, tagihan mobil, sampai tagihan medis orang tuanya yang sudah tertunggak. Berita menggemparkan itu sontak menuai banyak kecaman dari netizen, terutama para penggemar sepak bola Malaysia. Mereka mengutuk tindakan Halit Jamlus karena sepatu emas punya nilai sentimental yang seharusnya tidak diperjual belikan. Tapi mau bagaimana lagi, Halit tidak punya pilihan lain. Dia mengatakan menjual sepatu emas adalah satu-satunya jalan untuk melanjutkan hidup. Dia tidak peduli dengan apa kata orang, karena orang juga tidak peduli saat dia mengalami kesulitan. Sukses dirayakan bersama-sama, tapi susah dihadapi sendirian. Kini, Halit Jamlus hanya ingin menjual barang-barang berharganya untuk bertahan hidup, tanpa menyalahkan siapapun. Halit pun dengan tabah menerima komentar-komentar pedas. Orang-orang menuntutnya bekerja, padahal dia sudah melakukan apa saja. Dia mengatakan sejak pensiun di tahun 2012, Halit langsung bekerja sebagai kuli. Dia mengaku tidak pilih-pilih pekerjaan yang ada. Diketahui, Halit Jamlus sudah tidak punya pekerjaan tetap dalam tiga tahun terakhir. Dia hanya mengandalkan sisa uangnya yang kini sudah semakin menipis. Mengetahui polemik itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Wan Ahmad Faisal langsung mengontaknya lewat WhatsApp. Dia menawarkan bantuan kepada Halit Jamlus. Halit yang tidak bisa menutupi kebahagiaannya, lantas melakukan screenshot dan menyebarkannya di media sosial. Dia mengatakan, insya Allah mungkin ada sinar. Namun, apapun hasil pertemuannya, Halit mengaku tetap lagu pada pendiriannya. Dia tetap menjual sepatu emas yang dia peroleh 18 tahun yang lalu. Halit menyebut, kalau nantinya sepatu ini akan ditempatkan di museum, maka ambillah dengan harga yang sepantasnya.